Ketemu lagi di kuliah pola citra digital, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai neighborhood processing. Apa yang kita pelajari pada topik ini? Kita akan belajar di sini apa yang dimaksud dengan neighborhood processing dan apa bedanya dengan pemprosesan secara titik atau piksel. Apakah konvolusi itu dan bagaimana digunakan untuk memproses citra digital? Kemudian apa yang dimaksud dengan filter linear low-pass untuk apa digunakan dan bagaimana penerapannya menggunakan konvolusi 2 dimensi? Kemudian apa yang dimaksud dengan filter median dan untuk apa digunakan? Dan yang terakhir adalah apa itu filter linear high-pass untuk apa digunakan dan bagaimana penerapannya menggunakan konvolusi 2 dimensi? Apa yang disebut sebagai neighborhood processing? Jadi kalau kita lihat operasi piksel biasa atau kita sebut sebagai pixel atau point processing Artinya sebuah piksel dengan koordinat referensi X0, Y0 yang berada di sini Dilakukan operasi tertentu katakan melakukan sebuah transformasi untuk menghasilkan piksel output image dengan koordinat yang sama Y0 dan X0 Sedangkan untuk neighborhood processing Proses ini bukan hanya melibatkan piksel referensi yang berada di koordinat X0, Y0 Tetapi juga melibatkan piksel di sekitar piksel represent referensi tersebut Sehingga menghasilkan sebuah piksel di gambar output pada koordinat X0, Y0 Biasanya operasi yang dilakukan untuk mengolah piksel referensi dan piksel neighborhoodnya itu menggunakan konvolusi Atau konvolusi 2 dimensi Ada pun urutan atau langkah-langkah operasi neighborhood processing ini adalah Pertama-tama menentukan titik referensi pada gambar input Misalnya di koordinat X0, Y0 Kemudian langkah yang kedua melakukan operasi yang melibatkan piksel dalam lingkungan atau kita sebut sebagai neighborhood di sekitar titik referensi pada gambar masukkan Kemudian hasil dari operasi tersebut kita taruh ke piksel ke gambar output dengan koordinat yang sama pada gambar keluaran Yang kita sebut sebagai fungsi G di mana koordinatnya adalah X0 dan Y0 Kemudian langkah 4 kita melakukan pengulangan proses untuk setiap piksel pada gambar input hingga seluruh piksel selesai dilakukan Di sini ada dua teknik pemrosesan image berbasis neighborhood ini Ini pertama menggunakan filter linear kemudian menggunakan filter non-linear Kalau filter linear di sini keluaran yang dihasilkan dihitung sebagai jumlah produk dari nilai piksel dan coefficient mass di lingkung atau neighborhood piksel gambar asli Jadi contoh aplikasi linear filter ini adalah mean filter Sedangkan kalau non-linear di sini piksel keluaran yang dihasilkan itu dipilih dari urutan atau peringkat Urutan nilai piksel di lingkungan atau neighborhood piksel pada gambar asli Contoh di sini adalah menggunakan median filter Operasi yang dilakukan pada piksel referensi dan piksel di sekitar piksel referensi tersebut atau neighborhoodnya biasanya dilakukan operasi konvolusi Di sini ditunjukkan konvolusi satu dimensi untuk area AX dan BX Di mana kita katakan A konvolusi B dan kita tulis sebagai A astrik atau bintang B Itu adalah sigma J sama dengan min tak berhingga sampai tak berhingga AJ kali BX dikurang J Untuk memperjelas bagaimana operasi konvolusi satu dimensi ini kita akan melihat sebuah contoh Di mana katakanlah A dengan area berisi 0, 1, 2, 3, 2, 1, dan 0 Dan kemudian area B itu sama dengan 1, 3, dan minus 1 Kemudian kita harus mencari konvolusi A konvolusi B Bagaimana kita menyelesaikannya? Kalau kita lihat di sini bahwa secara rumus kita sebut bahwa A konvolusi B itu adalah sigma J sama dengan minus tak berhingga sampai tak berhingga AJ dikali BX dikurang J Jadi kita lihat di sini ini adalah perkalian di mana elemen B ini akan digeser dari minus tak berhingga sampai berhingga Jadi kalau kita lihat tadi bahwa B itu adalah 0, 3, dan minus 1 Jadi kalau kita lihat rumus ini bahwa sebenarnya kita harus melakukan mirroring terhadap area B dengan titik pusatnya adalah 3 Jadi hasilnya adalah B minus 1, 3, dan 0 hasil mirroringnya Nah kita tuliskan seperti ini Untuk langkah pertama kita tuliskan bahwa area itu adalah 0, 1, 2, 3, 2, 1, dan 0 Kemudian B itu adalah hasil mirrornya minus 1, 3, dan 1 Kemudian kita kalikan antara setiap komponen Dan ini kemudian kita jumlakan Jadi di sini kita lihat bahwa perkalian itu di sini adalah 3 kali 0, itu 0 Kita tambah 1 kali 1 menghasilkan 1 Jadi untuk hasil konvolusi parsialnya Untuk A konvolusi B, untuk J sama dengan 0, itu adalah 1 Kemudian area B itu kita geser ke kanan Sehingga seperti ini Kemudian kita kalikan lagi 0 kali minus 1 Sama dengan 0, 3 kali 1 3 ditambah 1 kali 2 sama dengan 5 Jadi untuk J sama dengan 2 Maka hasilnya adalah Hasil kompolusi parsialnya untuk J sama dengan 1 adalah 5 Kemudian area B kita geser lagi ke kanan Untuk J sama dengan 2 Di sini kita kalikan 1 kali minus 3 sama dengan minus 1 Ditambah 2 kali 3, 6 Ditambah 3 kali 1 Jadi di sini hasilnya adalah 8 Nah selanjutnya kita lakukan pergeseran kembali Kita geser lagi area B Ke kanan Nah kemudian kita hasilkan di sini 2 kali minus 1 Ditambah 3 kali 3 Ditambah 2 kali 1 Ini menghasilkan 9 Kemudian area B kita geser kembali Di sini Di sini untuk posisi ke 2 Pusatnya di 2 Kita lihat bahwa Tidak dihitung Tapi di sini Anda bisa hitung sendiri Akan menghasilkan 4 Kemudian digeser lagi Satu sisi Dengan titik poin 1 Menghasilkan 1 Kemudian kita lihat di sini Digeser ke 0 Dia menghasilkan Minus 1 Jadi secara keseluruhan Kita lihat A konvolusi B Di sini adalah 1, 5, 8, 9, 4, 1 Dan minus 1 Bagaimana kita melakukan Konvolusi untuk 2 dimensi Jadi karena gambar Atau citra digital itu Adalah 2 dimensi Maka bisa kita lakukan Konvolusi Di sini Di mana Hasil konvolusinya Kita katakan GX,Y Sama dengan Sigma K Sama dengan Min tak berhingga Sampai tak berhingga Sigma J Sama dengan Min tak berhingga Sampai tak berhingga HJ,K Kali FX Dikurang J Koma Y Dikurang K Secara praktis Dapat kita Tuliskan kembali Bahwa GX,Y itu adalah Sigma K Sama dengan Min N2 Sigma Sampai N2 Sigma J Sama dengan Min M2 Sampai M2 H J,K Kali FX Dikurang J Koma Y Dikurang K Di mana Adalah M2 Sama dengan Setengah dari Mas Lebar Mas Dan N2 Adalah setengah Dari Tinggi Mas Yang digunakan Jadi di sini M2 Sama dengan M Per 2 Dan N2 Sama dengan N Per 2 Di mana Tanda Tanda Ini X Adalah Operasi Fluor Artinya Dibulatkan Ke Integer Terdekat Untuk Melihat Lebih Jauh Konvolusi 2 Dimensi Kita Berikan Contoh Di sini R2 Dimensi A Dan Kemudian Mas Yang digunakan Atau B Di sini R3 Dimensi Dengan Anggota 210 11 Min 1 Dan 0 Min 1 Min 2 Kemudian Ditanya Cari Konvolusi A Dengan B Jadi Pada Kasus 2 Dimensi Biasanya A itu Selalu Kita Sebut Sebagai Input Image Dan B itu Adalah Sebagai Mask Dan Ini Akan Lebih Kecil Biasanya Selalu Umumnya Menggunakan 3x3 Mask Jadi Ide Yang Di Satu Dimensi Tadi Dengan Melakukan Mirroring Kemudian Melakukan Shift Sepanjang A Dapat Diadopsi Dengan Menggunakan Pada Kasus 2 dimensi Ini Jadi Mirroring Pada B Itu Dapat Di Aplikasikan Dengan Memflip Area B Itu Pada 2 dimensi Jadi Katakan Di sini Untuk Mask Seperti Ini B Dengan Seperti Ini Kita Flip Kedalam 2 arah Vertikal Dan Horizontal Nah Untuk Horizontal Kita Flip Itu Akan Menghasilkan Area Area B Ini Kita Flip Dalam Sumbu Horizontal Itu Akan Menghasilkan Area Seperti Ini Jadi Dimana Nilai-nilai Dari A Itu Dipindah Ke Bagian Ini Dipindah Ke Bagian Bawah Jadi Di Sini Kita Lihat Area Menjadi Seperti Yang Ada Di Ini Kemudian Kalau Kita Flip Dia Kedalam Vertikal Sumbu Vertikal Jadi Area B Ini Kita Flip Kembali Ini Kita Flip Itu Akan Menghasilkan Area Yang Seperti Ini Jadi Ini Yang Kita Adopsi Nanti Mirroring B Ini Kita Adopsi Untuk Konvolusi Dua Dimensi Jadi Bagaimana Teknis Pelaksanaan Konvolusi Dua Dimensi Pada Image Jadi Kita Misalkan Ini Adalah Image Sumber Jadi Kita Katakan Bahwa Ini Adalah Matrix A Kemudian Kita Ingin Konvolusi Dengan Masking 3x3 Katakan Ini Adalah B Ini Adalah Gambar Sumber Nah Kemudian Ini Adalah Gambar Output Maka Proses Konvolusi Kita Akan Kita Lakukan Dari Mulai Titik Yang Paling Kiri Atas Paling Kiri Atas Kita Lakukan Untuk Menghasilkan Pixel Di koordinat Kiri Paling Atas Di gambar Output Nah Kemudian Kita Lakukan Terus Pixel By Pixel Kita Akan Bergerak Ke Kanan Kita Akan Bergerak Ke Kanan Untuk Menghasilkan Pixel Output Di sebelah Kanan Hingga Semua Pixel Di bagian A Itu bisa Diproses Nah Dari mana Nilai 20 ini Didapatkan Jadi Kalau kita Lihat Di sini Bahwa Filter Yang Kita Gunakan Tadi Sudah Dilakukan Shift Flip Flip Terhadap Horizontal Dan Vertikal Kemudian Filter Yang Sudah Di Flip Inilah Yang Kita Gunakan Untuk Menghitung Jadi Kalau kita Perhatikan Di sini Kita Hitung Bahwa Untuk Mendapatkan Pixel Ini Kita Kalikan Dengan Pixel Di Sekitar Gambar Tersebut Nah Untuk Daerah Sini Kita Katakan Pixelnya Tidak Ada Semua Di Katakan Sebagai Nol Kemudian Juga Daerah Sini Ini Juga Adalah Nol Jadi Kalau Kita Lihat Dengan Perkalian Itu Maka Dihasilkan Minus 2 Kali Nol Ditambah Minus 1 Kali Nol Ditambah Nol Kali Nol Ditambah Minus 1 Kali Nol Ditambah 1 Kali 5 Ditambah 1 Kali 8 Ditambah Nol Kali 0 Ditambah 1 Kali 5 Ditambah 2 Kali 2 Jadi Menghasilkan 20 Demikian Selanjutnya Untuk Pixel Pixel Yang Untuk Menghitung Pixel Selanjutnya Filternya Kita Kita geser Ke kanan H2 Kolob Nah disini Kita lihat Jadi filter ini Menjadi Seperti ini Dimana Titik pusat Filter Itu berada Di Pixel Bernilai 8 Nah Jadi disini Kita lihat Kita Kalikan Reflector Minus 2 Kali 0 Ini 0 Kita Anggap 0 Minus 1 Kali 0 Kemudian Ditambah 0 Kali 0 Ditambah Minus 1 Kali 5 Ditambah 1 Kali 8 1 Kali 8 Kemudian 1 Kali 3 Ditambah 0 Kali 3 Ditambah 1 Kali 2 Ditambah 2 Kali 1 Itu sama Dengan Ini 0 Semua 0 0 0 Yang ini Minus 5 Ini 8 Ditambah 3 Ditambah 0 0 Ditambah 2 Ditambah 2 Sama Dengan Minus Sama Dengan 10 Jadi Hasilnya Disini Disini Adalah 10 Kalau Kita Lihat Disini Hasilnya Adalah 10 Demikian Selanjutnya Kita Geser Lagi Ke Kanan Setiap Pixel Dan Seterusnya Sampai Akhirnya Semua Pixel Disini Selesai Kita Konvolusi Demikian Pembahasan Kita Tentang Neighborhood Processing Bagaimana Kita Melakukan Konvolusi Satu Dimensi Dan Konvolusi Dua Dimensi Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Terima Kasih tugas Ketemu Ti Ketemu Tan Ketemu Ketemu TI Ketemu jornadas C8 J supply Tumb